hai oke teman-teman untuk bahan-bahannya disini sudah saya sediakan ini ada ikan saya memakai ikan mujar yang merah talapi yang merah ya yang ini sudah saya cuci dan dia isinya sudah dikeluarkan karena saya belinya udah bersih ya teman-teman udah nggak ada sisiknya kemudian ada jeruk nipis disini saya pakai jeruk nipis mau yang ini terserah yang ini juga boleh dodolnya sama tapi lebih sedap kayaknya pakai yang ini kemudian untuk bumbu halusnya disini ada cabai merah yang sudah saya keluarkan isinya sudah saya bersihkan kemudian ada bawang merah bawang merahnya beberapa aja ya teman-teman boleh banyak boleh sedang disini saya pakai sekitar 10 putir kemudian bawang putih bawang putihnya saya pakai 7 siung kemudian ada ini daun salam kering saya enggak punya daun salam yang segar dan cabai rawit kalau mau lebih pedas silakan lebih banyak makanya dan ada tomat dan ini disini saya pakai tomat cherry teman-teman kan dia lebih lebih sedap lebih manis ya dan dia enggak terlalu asem bisa pakai tomat yang biasa yang ukurannya sedang mau pakai tomat tomat yang hijau juga boleh itu sesuai selera kemudian disini ada jahe saya pakai dua ruas jahe Oke kemudian untuk bumbu yang lain disini ada kemiri yang sudah saya sangrai teman-teman dan ini kemirinya harus sedikit lebih banyak ya karena ini adalah pepes jadi disini saya pakai sekitar setuju sampai sembilan butir saya sangrai bersama dengan satu ruas kunyit boleh pakai kunyit bubuk silahkan boleh-boleh aja ya Oke kemudian untuk bahan yang lain disini saya pakai ini daun apa namanya serai yang sudah saya iris tipis-tipis ya kemudian ada kemangi kemudian bumbu yang lain ada garam nanti saya akan kasih garamnya kira-kira dua sendok makan harus lebih karena kalau udah dikukus biasanya dia itu asinnya sedikit hilang kemudian ada gula pasir sedikit aja sekitar satu sendok teh dan saya pakai kaldu bubuk ayam kalau mau pakai kaldu bubuk dari jamur silahkan ini saya pakai yang ayam kalau mau skip boleh-boleh aja ya Oke teman-teman sekarang saya akan lumuri ikannya dengan jeruk nipis dan garam ya jangan lupain nanti pakai garam oke teman-teman sekarang saya akan lumuri saya pakai jeruk nipis yang hijau kita lumuri atasnya kita oles-olesin sedikit masukin ke dalam dagingnya yang sudah ada keratannya nah untuk selanjutnya saya akan taburi dengan garam nah sekarang ini saya akan diamkan selama kira-kira 15-20 menit kemudian selanjutnya kita akan potong-potong dulu bumbunya sebelum digiling supaya mudah untuk menggilingnya atau menggelek jadi bumbu pepes ini harus agak banyakkan ya bumbunya supaya lebih mantap dan sedap karena letak sedapnya itu ada di bumbunya ya teman-teman oke untuk bawang merahnya saya belah dua aja untuk yang lainnya nggak usah dipotong-potong ya yang ini cukup masukin aja di blender dan ini tomatnya itu nanti saya akan iris aja nggak di tomatnya nggak di blender atau nggak usah diulak yang lainnya dihaluskan oke nah sekarang saya akan masukkan ke dalam blender cabai rawit jahe kemudian bawang putih saya masukkan semuanya disini tempat-tempatin lalu kunyit kemudian kemiri yang udah disangrai saya masukkan disini semuanya oke sekarang kita akan beri sedikit minyak pakai minyak sayur ya teman-teman sedikit aja supaya dia itu digilingnya nanti itu gampang gitu kemudian saya saya beri sedikit air sedikit aja air matang nah udah selesai ini saya blender udah halus nah teman-teman setelah kita giling bumbunya disini saya akan tumis ya karena saya itu bikinnya itu selalu bumbunya matang jadi untuk menghindari supaya bumbunya itu nggak berbau langu atau rasanya langu saya tumis dulu sebentar ya tapi kalau kalian pengen nggak pakai numis juga nggak apa-apa ya itu terserah tergantung selera bisa ditumis bisa enggak silahkan saja nah ini nanti numisnya nggak pakai garam dan nggak pakai bumbu seperti gula dan kaldu ayam kita tumis aja dulu bumbunya dikasih minyak sedikit aja ya nah ini nanti menumisnya agak sedikit lamaan supaya bumbunya itu wangi dan nggak bau languk oke sementara kita menunggu sampai bumbunya mateng disini saya memakai oke saya ambil satu lembar tisu dapur disini saya akan keringkan dulu jadi biar dia nggak usah dicuci sayang banget kalau dicuci ya jadi cuma di tepuk-tepuk begini aja oke oke nah teman-teman ini bumbunya udah agak mengering dan dia udah mateng wangi ini sekarang kita angkat ya nah baru kalau sudah setengah anget jadi nggak terlalu panas kita akan masukkan bahan yang lain seperti kaldu ayam kita aduk-aduk langsung di wajannya aja kemudian disini saya memakai garam sekitar 2 sendok 1 1,5 sendok makan ya harus sedikit asin ya teman-teman karena kalau enggak itu nanti pepesnya asinnya hilang setelah di kukus boleh ditambahin sedikit di kira-kira ya 1,5 sendok makan sampai 2 sendok makan jadi disesuaikan dengan bumbunya kemudian saya kasih garam sekitar 1 sendok teh gula maaf ya itu tadi gula ya kita aduk lagi kita masukkan ini apa namanya daun salam sayang sekali saya nggak punya daun salam yang seger jadi lebih bagus atau lebih enak lebih sedap kalau pakai daun salam yang seger ya teman-teman oke kita masukkan ini daun sereh yang udah dipotong kecil-kecil kita masukin ke sini kalau mau lebihan kasih lebihan nggak papa 3 batang juga boleh silahkan mungkin akan lebih rasanya lebih enak dan berharum dan untuk tomatnya disini sudah saya potong saya belah jadi 2 kalau tomatnya kecil-kecil tomat cherry saya belah jadi 2 aja kalau yang sedang bisa dibelah jadi 8 atau 4 kita aduk ya kemudian kita akan masukkan juga kemanginya nah disini kemanginya saya campur oh ya kemanginya ini udah dicuci ini jumlahnya sekitar 1 ikat kita masukkan sambil agak ditekan-tekan begitu ya supaya kemanginya meresap rasanya bumbunya jadi begitu ya teman-teman kalau mau bikin pepes bumbunya memang boros bumbu ya tapi ini memang diutamakan supaya rasanya itu mantep dan pokoknya enak deh kalau bumbunya banyak jadi nggak boleh pelit bumbu ya kalau bikin pepes kalau menurut saya ini mencukupi untuk dua ekor ikan yang ukurannya sedang nah setelah dia agak dingin bumbunya saya akan masukkan ini ikannya di dalam kita akan marinasi supaya ini meresap bumbunya ke dalam daging ikannya ya dan jangan lupa untuk dimasukkan juga bumbunya ke dalam perut ikan jangan banyak-banyak sedikit aja dan kita akan biarkan sampai sekitar 30 menit ya cukup untuk marinasi mau lebih lama juga silakan mau ditaruh di kulkas dulu dan ngukusnya nanti-nanti juga boleh itu mungkin lebih lebih sedap ya teman-teman oh ya tadi lupa ya teman-teman supaya lebih rapih lagi ini buntutnya digunting aja tadi insang sisiknya tadi juga dibuang ya teman-teman itu yang ada di dekat yang di dekat ke kepala nah ini tadi di atasnya ya jadi saya balik begini kemudian bumbunya saya beri sisanya yang setengahnya tadi di atasnya ya bumbunya banyak banget ya so sekarang kita akan tutup ini saya tutup daun so現在 aku subscribe kemudian kita akan kukus ya selama kurang lebih setengah jam sampai tiga perempat jam tergantung ya sampai matang aja karena ikan itu enggak lama sebenarnya ya setengah jam aja udah cukup tapi kalau pengen lebih meresap lagi sampai 40 menit itu boleh kan kita akan kukus nah yang ini pepesnya udah selesai udah matang sekarang saya akan lihat dulu hasilnya nah teman-teman hasilnya sangat bagus banget ya seperti ini oke teman-teman terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk subscribe like comment dan share dan ikutin terus video-video selanjutnya dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh